selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman kali ini saya mau review kacamata sepeda ini dia nah sekarang sudah ada di tempat saya oke kita unboxing dulu ya ya mohon maaf kalau ini kurang estetik jadi daripada kotor mending saya ales pakai ini aja oke oke saya buka eh sebentar-bentar saya ini agak bingung ini takutnya gambarnya ini kurang 4K ya kurang 4K itu mohon maaf ada suara-suara aneh di sana soalnya lagi nukang nah jadi saya bingung teman gimana caranya supaya gambarnya kualitasnya itu api gitu loh nah ini saya mau review pakai yang mana teman pakai ini oke ini 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 ada lensanya ini atau mau pakai lensa ini punya aneh Sony atau ini nggak layah ini kurang 4K atau ini nah pakai ini gimana 3000mm 4K oke kurang puas mungkin biar agak bergensi sedikit saya pakai ini iPhone nah ini tuh kurang tebal ya tambahin dulu nah biar aman langsung saja saya unboxing ini kacamata kacamata sepeda Array Move and Adventure oke tadi saya beli langsung dari tokonya harganya segini nah jawbreaker glasses nah ini kacamata dari Bapak Array oke kita dapat case nya dapat sticker jadi maaf mohon maaf kalau agak-agak kurang fokus videonya nah ini yang kita dapatkan ada ini oke kemudian ada ini apa ini oh lap nya teman sama kayak ini oke lalu ini condomnya oke kemudian nah ini dia udah habis ini dia barangnya teman nah ini cocok sekali buat saya nukang bukan bersepeda karena saya enggak tahu pakai sepeda oke wow lihat tuh kelihatan enggak keren saya ini sebenarnya bukan tukang review tapi ini berhubung ada surat keringanan dari Array jadi saya pengen review jadinya jadi saya terpacu untuk mereview ini waduh keren sekali teman-teman lihat tuh nah bagus tuh saya tidak bisa aduh itu ada lagi suara gerinda saya tidak bisa review ya jadi saya akan lakukan eksperimen saja kita tes kekuatannya ini kekuatannya harganya tadi nah ini kacamata seharga segini kurang 1300 ribu kita tes apakah ini bagus kuat oke 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 tes yang pertama untuk kacamata ini sebentar kurang fokus nah saya akan mencoba kekuatannya terhadap listrik oke sebentar sebentar saya cari ujungnya dulu ya selamat menikmati selamat menikmati Oke seperti ini Oke ini saya ada tester nah ini tester tester bentar ini saya colokin dulu nah ini ini sudah ada listriknya Mari kita lihat kita tester Hai seperti ini perhatikan ya Nah itu nyala dong Hai lihat itu ada api-apinya sedikit hai hai oke berfungsi oke nyala toh ini listriknya sedang hidup sekarang coba kita tes di kacamata itu kita lihat apakah kekuatannya kekuatan listrik ini bisa menghancurkan ini coba Hai enggak kenapa-kenapa tuh oke oke dia tahan sama listrik oke mantap sekarang kita lanjut ke tes selanjutnya Oke untuk tes selanjutnya saya coba ini aja ya maaf ada lagi berisik soalnya ini lingkungannya lingkungan tukang masuk saya juga tukang oke tapi sebelum sebelum saya pakai eksperimen yang ini saya mau coba lihat ini tahan nggak dia jika di jatuhkan dari ketinggian ya kita lihat apakah akan berhasil menahan gravitasi bumi nah jadi ceritanya nanti saya eh tumpangkan ini ke drone lalu saya terbangkan kemudian saya jatuhkan begitu contohnya seperti ini saya berikan simulasinya ya nah begini kelihatan nggak ya nah begini loh temen oke sebelum saya tes kacamata ini saya akan mencoba dulu asisten saya ini oke saya coba ya satu dua tiga nah begitu kira-kira oke selanjutnya saya coba ini kecematan nah begitu kira-kira oke selanjutnya saya coba ini kecematan kata maaf ini agak kurang kurang pencahayaan ya karena ini ngadap awan sana nah seperti itu teman oke mari kita tes nah sebelum memberkodisa nah ini teman-pada nah ada pedas dia sekarang di Terima kasih telah menonton!